Halo teman-teman, sudah tahu bedanya tabungan BRI Britama dengan tabungan BRI Simpedes? Kan ada dua tuh apabila kita membuat rekening. Ada tabungan BRI Britama dan tabungan BRI Simpedes. Untuk buka rekening, Anda bisa online. Tapi di situ kan ada banyak pilihannya, yaitu tabungannya. Yang pertama kita cek untuk tabungan BRI Tama-nya. Tabungan BRI Tama ini adalah tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas e-banking dan sistem realteam online yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Keuntungan membuat tabungan BRI Britama, akseltibilitas kartu ATM, debit BRI jaringan BRI, ATM bersama, link, prima, cirrus, maestro, dan mastercard, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi kalau Anda sering bepergian ke luar negeri, pilih saja Britama. Dan di sini kita bisa membuat kartunya seperti ini, yaitu ada kartu ATM yang black dan ada kartu ATM yang silver. Di sini sudah mastercard. Dan untuk persyaratan membuat rekening BRI Tama, setoran awalnya Rp250.000. Biaya kartu ATM-nya itu sebulan Rp6.500.000 dan biaya administrasinya bulanannya adalah Rp12.000. Terus saldo minimum, saldo yang harus mengendap di tabungan BRI Tama ini adalah Rp50.000. Apabila rekening BRI Tama Anda ingin ditutup, biaya penutupannya Rp50.000. Untuk limit transaksinya, tarik tunai dengan menggunakan kartu ATM di mesin ATM itu, Anda bisa mengambil sebesar Rp10.000.000. Wow, banyak juga ya. Dan transfer antar bank melalui ATM Rp15.000.000. Transfer antar bank melalui BRI Tama, Rp25.000.000. Transfer sesama BRI melalui ATM bisa Rp100.000.000. Wow, banyak banget. Terus transfer sama BRI melalui BRI juga Rp100.000.000. Jadi terus apa bedanya dengan tabungan BRI Simpedes? Kita buka saja tabungan BRI Simpedes. Untuk tabungan BRI Simpedes ini adalah tabungan dengan biaya administrasi murah serta memiliki fasilitas e-banking yang lengkap dan di fasilitasi kartu ATM private label JPN yang dapat digunakan untuk bertransaksi di ATM edisi di seluruh Indonesia. Jadi apabila Anda membuat rekening ada beberapa pilihan bisa Anda pilih Britama, bisa Anda pilih Simpedes. Untuk Simpedes ini, bunga kompetitifnya adalah suku bunga tabungan kompetitif. Pembukaan rekening dilengkapi dengan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh certification authorities yang bekerjasama dengan BRI. Untuk persyaratan membuat rekening Simpedes ini adalah dengan setoran awal cukup Rp50.000.000. Terus biaya kartu ATM-nya JPN klasik yang warna biru Rp2.500.000. JPN gold atau yang warna kuning ini Rp6.000.000. Biaya administrasi bulanannya Rp5.500.000. Saldo minimum, saldo yang mengendap misalkan Anda memiliki saldo Rp100.000.000, Anda bisa mengambil Rp75.000.000. Tapi kan tidak ada uang Rp25.000.000, yaitu saldo minimumnya Rp25.000.000. Biaya penutupan rekening apabila rekeningnya ingin ditutup, biayanya Rp25.000.000. Terus limit transaksinya. Tarik tunai dengan kartu ATM atau kartu debit bisa Rp20.000.000. Wow, banyak banget. Transfer antar bank melalui ATM Rp15.000.000. Transfer antar bank melalui BRIMU Rp25.000.000. Ternyata sama ya dengan yang pertama tadi. Terus transfer sesama BRI melalui ATM Rp100.000.000. Transfer sesama BRI melalui BRIMU Rp100.000.000. Nah, di sini Anda bisa menentukan pilihan membuat rekening Bank BRI, Britama, ataupun Simpedes setelah mengetahui perbedaan atau fasilitas seperti ini. Untuk rekening tabungan Britama dan tabungan Simpedes ini sama-sama di fasilitasi internet banking, mobil banking, Bank BRI. Jadi, kita bisa membuat atau mendaftarkan BRIMU. Jadi, yang bisa transaksi dari handphone itu. Misalkan Anda tidak mau ke bank, tidak mau hantri, bisa transaksi dari handphone seperti cek saldo, transfer uang, beli pulsa, beli listrik, tanpa harus datang ke kantor dari handphone. Jadi, jangan khawatir apabila Anda ingin membuat rekening, terus Anda bingung memilih produknya. Karena ada dua produk, tabungan Britama dan tabungan Simpedes. Dua-duanya tetap sama bisa didaftarkan internet banking BRIMU yang bisa untuk bertransaksi dari handphone. Seperti memiliki mesin ATM di handphone Anda. Anda tinggal menentukan mana sesuaikan kebutuhan Anda untuk membuat rekening. Pilih Britama atau pilih Simpedes dengan kriteria seperti tadi. Mudah-mudahan info kali ini bermanfaat. Menambah wawasan Anda semuanya. Untuk mendukung channel ini semakin berkembang, silakan Anda tombol like, subscribe, serta loncengnya. Thank you, thank you. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.